Kabar gembira hari ini, pemerintah kini tengah mengkaji skema pensiunan pegawai negeri sipil PNS. Saat ini skema yang berlaku bernama Pai Asyugo. Dengan skema tersebut, dana pensiunan yang dibayarkan kepada para abdi negara menjadi beban tersendiri bagi negara, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, negara bisa menanggung beban akibat dana pensiunan aparatur sipil negara ASN yang mencakup PNS, TNI, dan Poli hingga 2.800 triliun rupiah. Ini tak lepas dari skema pensiunan yang berlaku saat ini. Intip gaji pensiunan PNS beneran bisa bikin kaya mendadak. Kamis, tanggal 1 September tahun 2022 pukul 8.49 waktu Indonesia Barat Pemerintah kini tengah mengkaji skema pensiunan pegawai negeri sipil PNS. Saat ini skema yang berlaku bernama Pai Asyugo. Dengan skema tersebut, dana pensiunan yang dibayarkan kepada para abdi negara menjadi beban tersendiri bagi negara, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, negara bisa menanggung beban akibat dana pensiunan aparatur sipil negara ASN yang mencakup PNS, TNI, dan Poli hingga 2.800 triliun rupiah. Ini tak lepas dari skema pensiunan yang berlaku saat ini. Direktur Jenderal Anggaran Isa Rahmatawarta menjelaskan skema pensiunan Pai Asyugo yang berlaku saat ini karena pembayaran gaji pensiun diambil dari pemberi kerja dengan menyisihkan uang saat jatuh tempo dan tidak pernah membuat akumulasi dana. Artinya, pemberi kerja dalam hal ini pemerintah menjanjikan manfaat pensiun dalam suatu formula sejak awal. Sehingga semua dana dianggarkan penuh oleh pemerintah dengan formula yang sudah ditentukan. Rinciannya, 4,75 persen untuk program jaminan pensiun, 3,25 persen untuk program JHT. Iuran 4,75 persen itu diakumulasikan SEBG akumulasi iuran pensiun aib dan bukan dana pensiun. Iuran 3,25 persen dikelola PT Taspen dan diterimakan sekaligus saat PNS pensiun. Pemerintah akan mengubah skema tersebut menjadi iuran pasti alias fully funded. Dengan skema itu, uang pensiunan yang diterima PNS akan jauh lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay THP yang jumlahnya lebih besar. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Maka dari itu, bukan hal yang mustahil pensiunan PNS bisa mengantongi 1 miliar rupiah. Rencana perubahan skema pensiunan ini sudah dibahas di pemerintahan sejak 2019 silam, dan awalnya direncanakan bisa diimplementasikan pada 2020 mendatang. Namun, rencana tersebut tak kunjung terrealisasi karena terhalang pandemi COVID-19. Besaran pensiunan pokok diatur melalui peraturan pemerintah PP-18 per 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda duda. Berikut besaran gaji pensiunan PNS gaji pokok pensiunan PNS-1. Pensiunan janda duda, PNS golongan 1, yaitu Rp1.170.600. 2. Pensiunan janda duda, PNS golongan 2, antara Rp1.170.600. 3. Pensiunan janda duda, PNS golongan 3, antara Rp1.170.600. 4. Pensiunan janda duda, PNS golongan 4, antara Rp1.170.600. 2. Pensiunan janda duda, PNS yang meninggal golongan 1, antara Rp1.560.800. 2. Pensiunan janda duda, PNS yang meninggal golongan 2, antara Rp1.560.800. 3. Pensiunan janda duda, PNS yang meninggal golongan 3, antara Rp1.746.500. 4. Pensiunan janda duda, PNS yang meninggal golongan 4, antara Rp2.111.400. 4. Gaji pokok yang diberikan kepada orang tua dari PNS yang meninggal 1, 5. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 1, antara Rp3.112.160 sampai Rp386.960. 2. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 2, antara Rp3.112.160 sampai Rp549.300. 3. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 3, antara Rp357.220.000 sampai Rp690.660. 4. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 4, antara Rp422.280.000 sampai Rp848.720.000. Demikian informasi berita hari ini yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih.